Hai baru-baru ini dihebohkan dengan menghilangnya Palestina dari Google Maps dan Apple Maps alasannya kenapa Palestina tidak ada di Google Maps dan Apple Maps karena Amerika Serikat menganggap Palestina sebagai wilayah yang masih terlibat dalam sangketa selama ini wilayah dengan nama Palestina dan kita digital Apple maupun Google mengklaim memang tidak pernah ada namun tidak hanya Palestina yang hilang dari peta digital berikut daftar beberapa negara-negara yang turut tak masuk dalam peta digital Apple dan Google sebelum lanjut ketik subscribe like dan tombol lonceng notifikasimu agar kami dapat berbagi bersama like channel 7 silen dipimpin oleh keluarga Bethes negara berdaulat terkecil di dunia ini hanya berjarak 13 km saja dari garis pantai Inggris negara ini terletak di atas tongkang tinggi yang dibangun selama perang dunia kedua baik Inggris dan Eropa tidak mengklaim tongkang tersebut maka pada tahun 1966 Roy Bethes mantan prajurit militer Inggris mengambil klaim atas hal itu dan menamakannya principality of Zealand yang berdaulat hingga kini negara tersebut masih berjalan meskipun tidak muncul pada peta digital Google dan Apple Crimea negara lain yang tidak ada dalam peta adalah Crimea dengan luas 27.000 km persegi Crimea terletak di wilayah pantai utara laut hitam dan menjadi sesuatu nya perbatasan darat dengan Ukraina utara di masa lalu negara ini dijajah oleh orang Yunani kuno orang Persia kuno orang Romawi kekaisaran Bizantium bahkan kekaziran otoman pada tahun 1783 Crimea di aneksasi oleh Rusia dan menjadi Republik sebagai bagian dari Uni Soviet pada perang dunia kedua Crimea dipindahkan ke Republik sosialis Soviet dan menjadi bagian dari Ukraina pada tahun 1991 kemudian pada tahun 2014 lalu krimnya di aneksasi kembali oleh Rusia Republik Lakota Republik Lakota adalah wilayah yang luas di Amerika Serikat dan memiliki populasi lebih dari 100.000 orang negara ini terdiri dari ribuan mil wilayah negara bagian dakota utara dakota selatan Nebraska Wyoming dan Montana terletak di tengah-tengah peta Amerika Serikat kisah perjuangan lakota dimulai pada abad ke-18 dengan menandatangani kesepakatan bersama pemerintah Amerika Serikat yang menjanjikan mereka hak untuk hidup di Black Hills sayangnya wilayah Black Hills merupakan keramat bagi banyak orang sebab tanah tersebut mampu menghasilkan emas maka selama lebih dari satu abad pemerintah Amerika Serikat lupa tentang negara kecil ini hingga mengeluarkan permintaan maaf pada tahun 1998 pengadilan memutuskan untuk memberikan kompensasi kepala kota sebesar hampir 600 juta USD tetapi mereka menolak uang tersebut karena tidak mau memaafkan kekejaman pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2007 kala itu mereka juga menyatakan penarikan resmi dari Amerika Serikat dan kini Republik Lakota masih berjuang atas kemerdekaannya Broadsland memiliki populasi sekitar 3,5 juta jiwa wilayah negara Broadsland sangat besar jika dibandingkan dengan Nabi Bia Botswana Zimbabwe Angola dan Zambia Broadsland terbentuk atas kelompok gabungan lebih dari 20 suku individu dari seluruh wilayah dengan bahasa za silosi yang kompleks karena berasal dari beberapa bahasa suku Broadsland didirikan oleh Ratu Mbui Wam Wamba dari 500 tahun yang lalu mayoritas masyarakatnya berasal dari orang-orang yang berimigrasi dari seluruh Afrika terutama Kongo sekitar tahun 1889 Raja Lewanika menandatangani perjanjian untuk memberikan pengakuan kerajaan sebagai negara dia menandatangani konsensi perdagangan dan sebagai gantinya kerajaannya harus dilindungi kemudian Raja Lewanika menandatangani perjanjian lain dengan British South African Company pada tahun 1890 ini menempatkan Broadsland sebagai unit lain Rhodesia Utara pada tahun 1900 Inggris memproklamasikan dan dan memerintah tanah itu sebagai bagian dari utara dan barat Broadsland dan Rhodesia Republik Murawari Republik Murawari adalah negara mikro yang menyatakan kemerdekaan dari Australia pada tahun 2013 negara ini terletak di daerah kecil di perbatasan New South Wales dan Queensland menariknya Republik Murawari merilis deklarasi kemerdekaan pada Ratu Inggris dan Perdana Menteri Australia dalam surat yang dikirim mereka meminta Ratu Elizabeth II untuk membuktikan legitimasinya atas tanah mereka mereka memberi 30 hari ke Australia dan Ratu untuk merespon saat tidak mendapat tanggapan dari keduanya mereka secara resmi menjadi bangsa sayangnya deklarasi kemerdekaan mereka masih tidak diakui oleh pemerintah Australia dan wilayah mereka tidak muncul di peta digital Apple maupun Google Hai bagaimana pendapat sobat milenia tentang lima negara yang yang tidak ada di peta digital Google dan Apple tulis dalam komentar sub indo by broth3rmax